Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Amat Tanto Ipcom Ini adalah video pembelajaran untuk Pertemuan yang kedua Pembahasan yang pertama yaitu Apply basic programming to support IOT device Jadi pada pembahasan ini Kita akan melihat beberapa Probe bahasa pemograman Basiknya secara basic Yang support dengan IOT device Oke Untuk programming kan Pasti kita akan membuat support Procat dulu ya Procat disini adalah untuk mengetahui alurnya Alur dari program tersebut Contoh disitu ada start Red door sensor Is door open Kalau no dia counter Delay 2 detik Balik lagi ke Membaca sensor pintu Tapi kalau dia buka Dia akan dihitung counter 0 Contoh 0 Yes Terus kemudian dia masuk ke Contoh 10 Sound alarm Jadi sampai ada 10 detik Atau 2 detik Itu akan muncul alarm Seperti itu Nah flowchart ini perlu ya Perlu kita buat sebelum membuat sebuah sistem Ada like dash dot com on Seperti itu Nah jadi ada Tahapan-tahapan seperti itu Kemudian ini ada sistem software Aplikasi software komputer Language ya Bahasa komputernya Ada 2 Tipe software ya Ya pertama Sistem software dan aplikasi software ya Aplikasi software ini Dia dibuat untuk Untuk kerja ya Sistem software Work Badware The computer Software Aplikasi programnya Di sini Untuk sistem software Itu bekerja diantara Perangkat keras Dan perangkat lunak ya Kedua sistem software Dan aplikasi software ini Dia menggunakan Bahasa pengukaman Contohnya di bahasa pengukaman Ada python di sini Ini bahasa pengukaman Sebelah kanan Di gambar yang hitam Itu ada Contoh pengukaman Python Oke Variable Jadi yang di programming Itu membutuhkan variable Variable di sini Bentuk dari Nanti akan kita gunakan Variable bisa Untuk kalkulasi Contoh X Ditambah Y Sama dengan Z X Y itu Resultasi dari karakter Sebagai variable Misalnya A Sama dengan 10 Dia asesasi Value 10 Untuk variable A Jadi menandakan Bahwa Variable A itu Nilainya 10 Jadi variable ini Dia memungkinkan Programmer Untuk Membuat secara cepat Jarak Rack Simple Ini contoh Ada beberapa Common logic Struktur Struktur logika Yang ada di Pemukeraman If then Jika Maka Ini biasanya Dipakai untuk Loop Loop itu Pengulangan Ya For then Nah itu While loop Juga bisa kita Pakai Contoh Bahasa Pemukeramannya Ada Seperti Ini ada Lab nya Nanti kita Pada saat Tetap Buka Nah Kemudian ada Basic programming Yang lain Yang gampang Yang bisa kita Pakai Ini Begini Google Adalah Blockly Blockly Mungkin di Pemukeraman Dasar Sudah Diancerkan Sama Paradit Blockly Di sini Kita bisa Membuat Sebuah Bahasa Pemukeraman Yang sederhana Dengan Hanya Menggabung Kabungkan Kayak Fuzzle Seperti Itu Jadi Fuzzle Digabung Kabungkan Nah Sederhana Kita Tambahkan Pintah Pintahnya Nanti Automatis Akan Memvisualisasikannya Kemudian Ada Blockly Games Di sini Kalian Bisa Melakukan Tantangan Untuk Membuat Program Ada Puzzle Masih Bert Tartel Ngopi Tutor Pone Semua Dilewati Bisa Bisa Kalau Untuk Kalian Melihat Ada Di Youtube Silahkan Cari Videonya Danisa Putra Dia Membahas Tentang Blockly Game Ini Sampai Lulus Semuanya Untuk Bisa Kalian Coba Untuk Pengalaman Programming Kalian Nah Ini Kita Bisa Membuat Linking Toilet Menggunakan Blockly Blockly Bisa Kita Pakai Misalnya Contoh Bikin Lampu Pengaturan Rintas Merah Guning Hijau Nah Python Python Itu Apa Jadi Populer Bahasa Populer Yang Saat Ini Gampang Untuk Ditulis Maupun Dibaca Ini Contoh Bahasa Pemukaman Dengan Blockly Sama Dengan Python Jadi Sama Itu Isinya Jadi Biasanya Juga Kalau Kita Pakai Blockly Develop Itu Nanti Akan Muncul Juga Untuk Bahasa Python Seperti Apa Seperti Itu Ini Untuk Interpreter Welcome Message Ya Pakai Python Pakai Linux Itu Bisa Kita Pakai Juga Untuk Menjalankannya Di Linux Kita Bisa Pakai Dengan Ngetikan Python Atau Python 3 Ini Dia Otomatis Akan Bisa Jalan Ini Contoh Pengoperasian Untuk Bahasa Python Misalnya 25 Tambah 25 Nanti Akan Ketemu 50 Jadi Langsung Muncul Jawabannya Terus Disitu Ada Banyak Misalnya Kita Definisikan Tax Pajak Berapa Harganya Berapa Pajak Dikali Harga Dikali Pajak Ketemu Milionya Berapa Seperti Itu Jadi Bahasa Pengogram Seperti Itu Jadi Kita Variable Kita Definisikan Dulu Nanti Kita Bisa Tentukan Itu Berapa Nanti Pada Purnya Basic Term Dipython Sepang X Itu Langsung Muncul Jadi Hasilnya Sepang X Sudah Dosen Use Toe Cast Cap Single Code Jadi Dia Akan Membaca Sendiri Muncul I Sama Dengan 256 Kali 256 Print Is Is Jadi Langsung Nilai Dari 256 Dikali 256 Fungsi Dua Number Ada A B Print Jadi A Ditambah B Ketemunya Seperti Perintah Dari Python Sedikit Ya Jadi Untuk Function Jadi For E In Rank 3 Ini Ada Satu Parameter Dua Tiga Parameter Jadi Untuk Mengulang Pengulangan Ini Juga Sama Jadi Contoh Contoh Untuk Python Ini Untuk Function Dan Data Contoh Ini Dia Maka Direct Itu Bisa Kita Selesaikan Kalau Di Matematika Kita Harus Hitung Kalau Di Ini Cukup Kita Masukkan Nanti Otomatis Si Pattern Akan Mikir Sendiri Ya Nah Pattern Ini Juga Bisa Kita Pakai Untuk Machine Learning Jadi Kalau Kalian Nanti Script Tentang Machine Learning Itu Bisa Menggunakan Python Ini Untuk Contoh Misalnya Regresi Linear Kayak Gitu Bisa Kita Pakai Dengan Python Atau Untuk Yang Apa Gambar Analisa Gambar Sepertinya Ini Struktur Yang Ada Di Python Kalau If Then Else Seperti Itu Looping Kayak Gitu Vlog Kayak Gitu Ada Tiga Contoh Untuk Struktur Program Di Python Tentang If Then Else Sama For Loops Sama Will Oke Nanti Bisa Kita Coba Pada Saat Tetap Buka Untuk Bikin Itu Ini Kita Butuh Virtual Book Mungkin Masih Bisa Juga Simple Game With Python Oke Mungkin Seperti Itu Untuk Video Pembelajaran Pertemuan Kedua Topik Pertama Kurang Lebihnya Maaf Saya Wassalamualaikum Wb